I.Mawan Randi, kader ikatan mahasiswa Muhammadiyah atau IMM yang juga mahasiswa Universitas Halu Oleo, meninggal dunia setelah tertembak saat berunjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Kendali, Kamis 26 September 2019. Menyikapi hal itu, IMM Kabupaten Tasikmalaya berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 27 September 2019. Ketua IMM Kabupaten Tasikmalaya, Hilma Fania Rohman, mengutuk keras keputalan aparat saat menghadapi para pengunjuk rasa dikendari. Menurutnya, secara institusi, Muhammadiyah akan melakukan autopsi secara internal dan independen untuk mengusut meninggalnya I.Mawan Randi. Semoga ini menjadi pertumpahan darah yang terakhir kalinya. Tidak boleh ada darah anak bangsa siapapun yang terteteskan oleh masalah-masalah politik yang pragmatis ini. Kami mengutuk keras tingkah laku oknum aparatus yang melakukan kekerasan dan kita meminta dengan tegas Kapolda di Sulawesi Tengah, Di Sulawesi Tengah, mohon maaf, untuk dicopot. Kita minta Kapolda untuk dicopot. Dalam aksinya ini, IMM Kabupaten Tasikmalaya juga menyatakan penolakannya terhadap RUU KUHP dan UU KPK yang baru direvisi. Selain itu, mahasiswa juga mengangkat persoalan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Mulai penambangan pasir galunggung, persoalan sampah, sarana-prasarana umum, hingga jabatan wakil bupati yang masih kosong. Soal penambangan pasir galunggung, Hilma menegaskan itu harus dihentikan karena akan membahayakan seluruh ekosistem yang ada di sekitar. Terima kasih telah menonton!